Kita berlanjut ke informasi berikutnya. Pemirsa, alun-alun Karawang sebentar lagi akan terbebas dari tenda-tenda ilegal yang selama ini mengganggu kenyamanan di area tersebut. Pihak pengelola tenda Komisi CDPRD Kapoten Karawang dan pihak terkait telah sepakat akan adanya pembongkaran tenda-tenda tersebut. Tenda-tenda yang mengganggu kenyamanan dan keberadaan tempat bersejarah di Karawang diantaranya Masjid Agung Karawang dan juga Gedung Juang 45 di alun-alun Karawang sebentar lagi akan mengalami pembongkaran di mana dalam rapat Komisi C kemarin pengelola tenda pihak DKM Masjid Agung dan jajaran anggota DPRD fraksi C sepakat untuk dibongkarnya tenda-tenda yang selama ini hampir dua bulan mengganggu arus lalu lintas karena memakai bahu jalan di alun-alun Karawang. Menurut Kopolisian Resot Karawang mengatakan keberadaan tenda tersebut telah melanggar undang-undang lalu lintas dikarenakan tenda-tenda tersebut telah memakai bahu dan badan jalan juga pengecoran tenda telah merusak fasilitas jalan di area tersebut. Jadi tadi Pak Kapolis menyampaikan kepada saya memang sudah sering sekali dibahas masalah tenda yang berdiri di alun-alun bukan permasalahan pedagang kaki limanya yang tidak boleh berjualan di situ akan tetapi keberadaan tenda yang ada di alun-alun tersebut berdiri di atas badan jalan, bahu jalan yang termasuk badan jalan apalagi di situ dicor sesuai dengan ketentuan yang berlagu dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 28 saya bacakan Pak saya bicara bukan karena berdasarkan saya kasat lantas tapi saya berdasarkan undang-undang nanti kita pecahkan bareng-bareng bagaimana caranya supaya yang terbaik jalan seperti apa jalan melanggar pasal 28 ini disebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan itu ayat satunya pasal 28 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang kedua, ayat 2 nya setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ketentuan pindahan ini juga diatur Pak saya jelaskan supaya kita bisa mendengarkan semua pasal 274 setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagainya dimaksud pada pasal 28 ayat 1 akan dipindahan dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta Dudung, selaku pengelola tenda tidak bisa berbuat banyak dirinya mengatakan tenda-tenda tersebut boleh dibongkar asalkan ada kesepakatan antara pengelola tenda dan pihak terkait khususnya komisi C yang menangani hal tersebut Ya bagi kami dari pihak pengelola sebenarnya tidak ada pihak keberatan dari kami karena dari awal bahwa tidak ada konsep dan program bagi kami untuk mendirikan tenda di depan Mesid Agung Karawang karena bagi kami adalah cakupan dari Taman Alun-Alun hanyalah sekeliling dari Taman Alun-Alun itu sendiri kemudian ada pun sekarang sudah berdiri itu adalah atas rekom dari tokoh masyarakat sekitar kemudian tokoh pemuda yang menginginkan agar depan Mesid Agung pun dirapihkan dan didirikan tenda maka mau tidak mau, suka tidak suka karena mereka adalah tokoh di lingkungan tersebut akhirnya kami fasilitasi dan kemudian jika saat ini muncul keberatan dari pihak DKM kami welcome, kami siap kalau memang harus dibongkar, kami siap bongkar karena itu bukan program dari kami tapi ketika sebelum terjadi pembongkaran tolong komitmen dulu dengan kami ketika aspirasi dengan TKM Mesid Agung didengar untuk dibongkar Dewan merekomendasikan pun untuk dibongkar tapi pikirkan pun kami bahwa disitu kami tenda tidak apa namanya, minta kami tenda bikin, tenda beli silahkan malam ini pun, kalau memang ada sebuah komitmen dari pihak pemerintah dari pihak DPRD tentang sistem pengelolaan untuk komitmen pembongkaran tenda malam ini pun kami bongkar tapi sebelum ada komitmen kalau terjadi pembongkaran maka saya katakan itu perbedaannya lain karena disitu adalah dapur bagi teman-teman kami dapur bagi pemuda di alun-alun sebelum komitmen itu terbentuk jangan pernah melakukan pembongkaran terutupan untuk Pol PP dan kalau memang sudah ada komitmen Pol PP tidak usah turun kami pun dari pengelola sanggup untuk membongkar alun-alun itu sendiri Menurut Ketua Komisi CDPRD Kabupaten Karawang Natala Sumeda mengatakan dibongkarnya tenda-tenda tersebut bukan tanpa alasan selama ini tenda-tenda yang berada di area alun-alun Karawang telah merusak fasilitas yang ada Ya, kami memberikan waktu kepada Satwa PP untuk prioritas pertama adalah mensterilkan tenda-tenda yang ada di depan masjid di pagar-pagar masjid itu kami beri waktu tiga hari untuk melaksanakannya mudah-mudahan pada hari minggu sudah bisa kita lihat sterilisasinya dan kami pun minta bantuan rakan-rakan media untuk membantu mengawasinya sedangkan untuk yang ada di kelilingan taman itu kita kasih waktu hingga tujuh hari ke depan diperkirakan hari Kamis lah hari Kamis mudah-mudahan bisa selesai tapi memang itu memerlukan waktu untuk beberapa tahapan kita menggunakan tiga skala prioritas yang pertama itulah adalah yang paling depan dari arah kantor pos itu menuju Kertabumi itu yang pertama tahapan kedua adalah yang dari arah ke arah kantor pos dan pegadaian tahapan ketiga itu yang ada di depan gedung juang gitu dan kita pun akan tetap mengawasi untuk relokasi itu dan satu hal yang sudah dipastikan bahwa kami meminta tidak ada pemasangan tenda yang menggunakan bahu jalan karena tadi disampaikan disampaikan oleh Pak Doni ya itu dari Kaisat Lantas Pores itu jelas sudah melanggar aturan melanggar undang-undang jalan oleh karena itu kami juga ingin mengikut sertakan keterlibatan para masyarakat Kerawang untuk mematuhi undang-undang yang ada apapun alasannya tujuannya mungkin bahwa baik tapi outputnya belum tentu baik jadi oleh karena itu saya sangat sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah mau memberikan inspirasi buat kita lah untuk menata Kerawang tetapi diharapkan ke depannya harus sesuai aturan main yang ada setelah menandatangani persetujuan dari semua pihak tenda-tenda yang berada di alun-alun Kerawang secepatnya akan dilakukan pembongkaran namun untuk para pedagang yang selama ini menempati tenda tersebut masih dapat berjualan dikarenakan pihak pengelola akan membuat tempat yang tidak permanen dengan tenda khusus yang dapat dibongkar pasang kesepakatannya antara lain mengenai penataan dagang kaki lima dan kenapa ini harus kami lakukan karena ada permintaan dari pihak DKM Masjid Agung untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut oleh karena itu kita harus memberikan win-win solution dan kami mendapatkan mandat dari ketua DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada oleh karena itu pada hari ini kami menindak lanjuti surat yang dikirimkan oleh DKM dan ada beberapa hal yang menjadi putusan dari hasil kesepakatan rapat pada hari ini yang antara lain adalah pemasangan tenda untuk di PKL itu dimulai terhitung pukul 5 sore dan pemasangan tenda itu tidak boleh permanen jadi ketika ketika pedagang itu mulai melakukan aktivitas pukul 5 sore itu baru bisa dipasang dan yang paling penting adalah dari hasil rapat ini adalah kita sudah menyelesaikan satu permasalahan yang dalam beberapa bulan terakhir ini selalu menjadi polemik dari Karawang, Jawa Barat Amirullah untuk Komunik TV 15 kali 2 juta semak terus DP yang sudah masuk pedagang kita dipikirkan ah itu kurang berbongan gak usah pakai kolpepe pun saya selalu dipontan tapi Komunik TV bagaimana Komunik TV gak ada kepentingan kami gak usah kolpepe turun kami siap penting ayun akhirnya dibongkan orang komunik TV